Pemirsa diduga sang sopir mengantuk, truk ekspedisi menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya di ruas tol Semarang, Batang. Kerasnya benturan menyebabkan dua orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakan maut terjadi di ruas tol Semarang, Batang, kilometer 390 Rini Narum, Kendal, Jawa Tengah. Sebuah truk ekspedisi pengangkut beras menabrak belakang truk gandeng yang ada di depannya. Akibat kerasnya benturan tersebut, bagian depan truk rusak parah. Petugas dari Satlantas Polres Kendal dan Jasa Marga langsung mengevakuasi bodi truk ke exit tol Kendal. Menurut salah satu rekan korban, truk yang dikemudikan Trimurdiono warga Wonogiri ini berangkat dari Solo menuju Jakarta bersama Kernet Agung Giri Saputro warga Wonogiri. Diduga saat berada di TKP, sopir truk mengalami kelelahan sehingga tidak dapat menguasai kendaraannya hingga menabrak bagian belakang truk. Akibat kejadian tersebut, sopir dan kernet truk tewas tergencet bodi truk. Kedua korban saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal. Sementara kasus kejelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews melaporkan.